Halo Gamers, balik lagi nih bersama aku, Oh Baby, di Dunia Games Fun Fact yang akan memberikan informasi fakta-fakta menarik seputar dunia game yang pastinya seru banget ya gamers. Game kriminal tentunya salah satu genre yang sangat digandrungi oleh para gamer yang ada di Indonesia ya. Gameplay-nya yang menegangkan dan juga penuh teka-teki menyebabkan game-game bergenre ini sangat laris di pasaran dan terluka ngolih zaman lho. Nah, pada video kali ini, aku dan tim Dunia Games akan memberikan beberapa game dengan tema kriminal terbaik yang ada di pasaran ya. Daripada kalian penasaran, langsung aja kita mulai video pembahasannya. Let's check this out! Masuk ke game yang pertama ada Detroit Become Human. Detroit Become Human menjadi usaha terbaru dari Quantic Dream dalam menguji formula andalan mereka yaitu pilihan dalam cerita, QTA ataupun Quick Time Event dan juga karakter dengan penampilan yang realistis. Kali ini nih, Quantic Dream menyajikan formula itu dalam 3 cerita dari karakter yang berbeda yaitu Connor, Kara dan juga Marcus de Gimers. Kisah Connor menjadi yang paling menarik di mana ia adalah robot Android canggih yang dikirim untuk membantu penegak hukum manusia lho. Terutama dalam investigasi kasus yang berkaitan dengan Android yang menyimpang atau keluar jalur dan juga dari perilakunya yang telah terprogram. Nah, untuk game yang kedua nih ada Professor Leighton and the Unworn Future. Professor Leighton merupakan salah satu game teka-teki petualangan yang dirilis untuk beberapa konsol Nintendo. Sebelum akhirnya nih, dirilis ulang dalam bentuk HD remake di mobile pada 2022 kemarin nih gamers. Berbagai game Professor Leighton berfokus pada pemencahan teka-teki dan misteri yang disediakan oleh warga lokal nih. Dari sekian banyaknya game Professor Leighton, the Unworn Future atau Lost Future di Eropa jadi salah satu yang terbaik di mana game ini mengikuti kisah Leighton dan muridnya yaitu Luke dalam misi untuk memperbaiki dunia. Pasca diberitahu oleh Luke yang menjelajahi waktu dari 10 tahun di masa depan. Masuk ke game yang ketiga yuk, ada The Wolf Among Us. Telltale Games dikenal karena game-gamenya yang mengusung format episodic dan juga The Wolf Among Us menjadi salah satu karya terbaik mereka ya. Berdasarkan serial komik Fables, The Wolf Among Us berkisah mengenai sheriff berwujud manusia serigala bernama Big B. Wolf di mana ia menginvestigasi serangkaian pembunuhan nih. Sebagian besar gameplaynya yang ditawarkan game ini berpusat pada eksplorasi. Di samping pilihan ketiga berdialog dan juga beberapa quick time event ataupun QTE. Semua karakter pada game ini yang sequelnya dijadwalkan rilis pada 2023 ini terinspirasi dari karakter-karakter populer di Dongeng. Namun dalam latar dunia yang kelam. Dan untuk yang keempat ada Judgment ya gamers. Meski memiliki keterkaitan, Judgment sangat berbeda dengan game-game lain di seri Yakuza. Alih-alih mengikuti kisah anggota Yakuza bernama Kiryu Kazuma, fokus utama pada game ini adalah seorang detektif swasta bernama Takayuki Yagami. Pekerjaan utama Yagami pada game ini adalah menginvestigasi serangkaian pembunuhan jalan kumu bernama Komurocho. Selain gameplay pertarungan jalanan seperti yang jadi ciri khas berbagai game Yakuza, Judgment juga menawarkan muda detektif untuk melaksanakan misi pengintaian, pengejaran tersangka potensial dan juga penyamaran ya. Nah kalau game yang terakhir nih ada Thimbleweed Park. Thimbleweed Park merupakan game garapan developer indie namun tetap layak untuk masuk ke dalam jajaran game pertama kriminal terbaik di daftar ini lho. Game ini mengusung mekanisme point and click yang mana menyajikan beberapa karakter yang dapat dimainkan guna memperkaya cerita yang diusungnya ya. Premis utama dari game ini berfokus pada dua detektif yang diminta untuk datang ke sebuah kota bernama Thimbleweed Park untuk memecahkan misteri pembunuhan lho. Dalam prosesnya pemain akan diajak untuk menyelami kota dengan segala situasi ya, tempat dan orang-orang aneh yang hidup di dalamnya. Itulah di Yanni Gamers beberapa game bertema kriminal terbaik yang pernah ada. Nah favorit kalian yang mana nih? Yuk langsung share dengan kita di kolom komentar. Kali gitu segitu dulu ya untuk Dunia Games Fun Fight kali ini. Aku mau ngetin nih sama kalian untuk jangan lupa dong pencet tombol like, share, dan subscribe ke channel Youtube Dunia Games. Kalo gitu aku pamit dulu ya gamers. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Daaah!